Shope, sebuah pulau baru ditemukan di tengah Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Jambi. Ya, video kemunculan pulau secara tiba-tiba ini viral di media sosial. Nelayan yang merekam video mengungkapkan keheranannya. Asal tau aja nih Shope, sebelumnya Danau Kerinci hanya berisi air saja dan gak ada pulau sama sekali loh. Bahkan pulau ini juga cukup luas, diperkirakan mencapai 2 hektare. Di atas pulau juga terdapat rerumputan dan pepohonan layaknya pulau biasa. Untuk memastikan video viral ini, Kapolsek Danau Kerinci AKP Edi Mardisiswoyo bersama pihak kecamatan setempat sampai turun tangan loh melakukan pengecekan ke Danau Kerinci. Dari hasil penelusurannya, memang benar terdapat pulau terapung yang berada di tengah Danau Kerinci. Dan anehnya lagi nih Shope, hingga saat ini gunung kantana ini masih terus bergerak. Sebelumnya, pulau ini berada di desa Keluru, namun sekarang sudah berada di desa Koto Tengah kecamatan Danau Kerinci. Wah, bisa jalan gitu ya pulaunya. Yang menarik lagi nih Shope, gundukan tanah itu ternyata bisa diinjak layaknya daratan biasa. Namun kontur tanahnya memang masih labil Shope, sehingga dikhawatirkan bisa ambles. Intensitas hujan di wilayah Danau Kerinci memang lagi cukup tinggi nih Shope. Dan pulau yang terus bergerak ini dikhawatirkan akan menyumbat aliran di Danau Kerinci yang bisa berdampak banjir. Sebelum pulau ini tiba-tiba muncul, sebelumnya memang sempat terjadi banjir di danau ini. Bahkan, tingginya debit air Danau Kerinci membuat desa-desa yang berada di sekeliling danau kebanjiran Shope. Hingga saat ini, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Kerinci. Bencana banjir sendiri sudah berlangsung lebih dari dua pekan. Shope, ternyata gak cuma pulau misterius di Danau Kerinci aja yang terus bergerak. Di beberapa tempat, ada juga loh pulau yang gak bisa diem alias terus bergerak. Duh, pecicilan amat sih. Inilah fenomena unik di pulau-pulau yang terletak di Danau Cipewa, Wisconsin, Amerika Serikat. Hampir setiap tahun, pulau-pulau di Danau Cipewa akan berpindah-pindah. Danau Cipewa sendiri merupakan danau buatan yang dibentuk pada tahun 1923. Awalnya, Danau Cipewa adalah sebuah rawa-rawa yang cukup luas, lalu rawa-rawa itu dialiri air hingga membentuk sebuah danau. Setelah itu, banyak tanah gambut yang mulai muncul ke permukaan sob. Seiring waktu, pulau gambut itu ditumbuhi pohon dan tanaman liar. Di Danau Cipewa, tak cuma ada satu pulau gambut sob, melainkan ada beberapa dengan ukuran yang bervariasi. Pulau terbesar berukuran 40 hektare yang terletak di sisi barat danau. Pulau raksasa ini diberi nama Forty Agrivoque. Uniknya nih sob, pulau ini terus bergerak dan berpindah-pindah. Sayangnya, hal ini cukup merepotkan sob, karena pulau ini kadang mendekati bahkan menghalangi jembatan. Saat hal ini terjadi, para pemilik perahu di sekitar pun, mau gak mau, harus bekerja sama untuk mendorong pulau ini. Tahun lalu aja nih sob, gak kurang dari 25 buah perahu dikerahkan untuk mendorong pulau terapung ini menjauh dari jembatan. Meski merepotkan, namun Forty Agrivoque adalah rumah bagi berbagai spesies hewan. Oleh karena itu, keberadaan pulau ini dilindungi oleh hukum. Shop, di Argentina ada sebuah pulau berbentuk lingkaran yang nyaris sempurna. Pulau ini terlihat terapung di sebuah rawa yang juga berbentuk lingkaran. Pulau yang ditemukan sejak tahun 2013 ini dikenal sebagai L.O.H.O. atau D.I. Ada banyak teori yang mengatakan bagaimana pulau ini terbentuk sob, mulai dari UFO sampai pertanda kehadiran Tuhan di bumi. Aduh-aduh, siapa siap bikin teori? L.O.H.O. sendiri berada di tengah rawa, tepatnya di Delta Parana di timur laut Argentina. Nah, diameternya sekitar 118 meter dan bagian luar pulau sering bersandar atau menempel pada lingkaran luar rawa. Menariknya, sisi-sisi yang menempel ini konsisten berganti dalam siklus rotasi. Teorinya sih, ada arus air yang bergerak lambat di bawah pulau sehingga L.O.H.O. yang secara alami bergerak ke satu arah. Proses rotasi ini kemudian menyebabkan erosi pada tepi pulau secara melingkar. Namun, tetap aja, ini cuma teori ya, Shob. Sampai saat ini pun masih belum banyak penelitian yang mempelajari apa yang sebenarnya terjadi pada L.O.H.O. Takut diculik UFO kali ya? Eeeeh! Shob, pulau yang satu ini gak kalah aneh nih dan letaknya ada di Indonesia. Hiap, di Bontang, Kalimantan Timur ada sebuah pulau kecil misterius bernama Pulau Segaja. Anehnya, pulau indah dengan hamparan pasir putih ini hanya timbul pada siang hari dan akan tenggelam di malam hari. Tapi, kemisteriusan ini bukan akibat hal-hal goib ya, Shob. Timbul tenggelamnya Pulau Segaja terjadi karena pasang surut air laut yang terjadi secara ekstrim di wilayah ini. Jadi, ketika air laut pasang pada malam hari Pulau Segaja seolah tenggelam dan tak terlihat sama sekali, Shob. Dan pulau ini akan kembali muncul pada siang hari. Karena itulah para pengunjung hanya bisa datang ke pulau ini pada siang hingga sore hari. Untuk mengunjungi Pulau Segaja wisatawan bisa menyewa perahu dari bontang kuala dan menempuh perjalanan selama 20 menit. Karena tak berpenghuni, maka tak ada satupun bangunan yang berdiri di pulau ini. Tak ada fasilitas penginapan, bahkan ruang makan di Pulau Segaja. Iyalah, takut kebanjiran kalau malam. Nama Pulau Segaja sendiri dipakai karena bentuk pulau ini menyerupai seekor gajah, Shob. Ukuran pulau ini tidak begitu besar dan hanya terlihat seperti gunungan pasir di tengah lautan luas. Shob, kalau pulau-pulau tadi aja bikin heboh karena tiba-tiba muncul? Nah, pulau yang ini beda lagi ceritanya, Shob. Soalnya, pulau-pulau ini dianggap sebagai pulau paling misterius di dunia. Masih berani kesana nggak, Shob? Shob, bila ada sebuah penghargaan untuk pulau paling aneh dan misterius, mungkin Pulau Sokotra adalah pemenangnya. Sebab hampir semua yang aneh-aneh dapat ditemukan di sini, Shob. Pulau ini menjadi rumah untuk 27 spesies reptil dan 300 jenis tumbuhan. Anehnya lagi, ada 70% tumbuhan yang ada di pulau paling misterius ini tidak dapat ditemukan di tempat lain. Bukan hanya itu aja, Shob. Tumbuhan yang ada di pulau ini juga memiliki tampilan yang sangat aneh. Misalnya, the dragon blood tree yang memiliki getah berwarna merah layaknya darah. Selain itu, ranting dari pohon ini juga tidak tumbuh daun terkecuali pada bagian ujungnya yang membuat penampilan pohon unik ini lebih mirip seperti jamur raksasa. Shob, bila dilihat sekilas, pulau paling misterius di dunia ini tampak seperti pulau impian dengan berbagai pemandangan yang indah. Pohon palam berjejer, lautan berwarna biru, dan matahari yang sempurna. Namun, mungkin kamu tidak akan tertarik lagi untuk berlibur ke sini setelah mengetahui masa lalu pulau yang kelam. Konon, dulu ada sekelompok pelaut mendarat di pulau ini, Shob. Lantaran merasa pulau ini aman, mereka kemudian memutuskan untuk berjalan-jalan menjelajahi pulau. Tapi anehnya, beberapa hari kemudian, jasad para pelaut ini ditemukan tersebar di pulau dengan kondisi mengerikan. Seseorang atau sesuatu sudah menghabisi para pelaut malang ini dengan mengenaskan. Dan hingga detik ini, tidak ada yang tahu siapa dalang dibalik peristiwa keci ini, Shob. Shob, meskipun disebut sebagai pulau pasca, kamu tidak akan pernah menemukan kelinci atau telur yang disemunyikan di sini ya. Sebagai gantinya, kamu akan disambut dengan 887 patung batu berukuran besar yang dinamakan Moai. Awalnya, pulau ini dihuni oleh suku Rapanui. Mereka yang membuat patung dan memindahkannya untuk kemudian disusun ulang. Suku Rapanui ini hidup sekitar 300 tahun lalu dan pada masa itu, memahat batu bukan pekerjaan yang mudah, Shob. Apalagi, memindahkan batu dengan berat belasan ton merupakan sesuatu yang sulit. Landaran tidak memiliki peralatan canggih. Dan sayangnya, sampai hari ini, kita tidak mengetahui cara mereka memindahkannya, Shob. Karena sudah hilang sejak lama, sebagian penduduk diperkirakan diculik dan dijadikan budak. Gak nyangka, ternyata orang bule doyan juga ikan sale. Auto Trend di sosmed. Pernah satu frame di masa kecil, kini jadi jodoh sendiri. Stay tune terus di Spotlight ya, Shob.